Disampaikan oleh guru Kiai Haji Batranjongnya kepada beliau dengan segala hormat waktu dan tempat di persilai. Terima kasih telah menonton! 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 kita ingat sini aja kenapa pian jadi berubah lawan olon semalam kesayangan lawan olon aku minta maaf minta rela aku bukan tak sudi lagi melihat wajahmu tidak kenapa bini Tuhan yang terus di hadapan jadi ini asal 20 bisa salah jangan disempat larang imbah ini ulon belum tentu lagi masuk ke majestal umur parakban mati sudah nah sekarang kita ini bahan cap aja lagi nih parakpulampan sudah nah ulon ini mbah ini kada boleh ke bini Tuhan kan gurun uman bini kasi din bini ulon bini Tuhan maksudnya bini Anum ada Tuhan juga 60an juga itu boleh ke sini ke banjar lagi malam ini kan kegiatan banjar baru tiap malam kamis nah isok kanyar ke banjar masin malam Jumat acara di tatah bangkal dan Jumat kita hanya boleh ke rumah mulai hari ahad sudah turun jadi guru kayak itu bini caga mana laki kok ini nah sekarang pian dengarkan baik-baik kita ini mengambil pendapat pendapat ulama orang-orang kita orang-orang kita ini ya orang kita pada umumnya di sini masjid syafi'i dulu maliki sama nabi hambali itu sama pada cinta maulid seberataan ini memakai satu hadis Rasulullah yang pernah boleh khutbahkan di depan umat manusia ya ayyuhannas hai manusia intabi'ul ulama'a ikuti ulihmu akan orang-orang alim perintah ini orang yang dipakai sebutin ayat Allah bila cinta Allah ikuti aku jadi berarti perintah itu cuma menyuruh mengikuti Rasul kalau tidak ada perintah Allah tidak ada perintah Rasul tidak perlu dilakukan buat apa ramai-ramai maulid tidak ada hadisnya tidak ada Qurannya bahkan itu buang-buang duit buang-buang harta mubadhir ujirnya ada kita bukan cuma satu ayat itu saja bicara tapi hadis Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan manusia khutbah ini ditulis oleh al-alim al-allamah al-muhaddis al-mufakih al-fakih siapa cucu Rasulullah siapa sejid Abu Bakar Syata penuh pengarang i'an atau talibin jangan dianggap itu kada ahli hadis muhadis bil-mekkah sini nulis khutbah ini ya ayuhannas hai manusia ittabi'ul ulama kalau tidak ada di Quran tidak ada di hadis tapi ulama yang melakukan Rasulullah perintah ittabi'ul ulama ikuti ulama itu fa'innahum karena sesungguhnya ulama surujud dunia lampu-lampu yang menerangi di muka bumi ini lampu-lampu ini lampu-lampu itu jama' yang menerangi di muka bumi siapa dia ulama ulama ini sudah ditaribkan al-alim orangnya alim mengamalkan ilmunya nah alim ini mengamalkan ilmunya itu ulama kalau masalah kealimannya ini cukup sekedar bayangan keini aja Imam Sayuti Syih Abu Bakar Imam Sayuti Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Sayuti beliau salah satu ulama yang mempatuakan yang membuatkan hukum supaya umat manusia tidak keraguan lagi bahwa maulid ini dihukumkan oleh beliau bid'atun hasanah bid'ah yang diberikan pahala melakukannya kenapa beliau berani mempatuakan ini beliau tidak berselisian dengan Imam Sidin siapa Imam Sidin Syafi'i Rahimahullah kita yang hadir ini semua insyaAllah juga Imam kita Syafi'i Imam Syafi'i menetapkan dengan kawait Sidin barang sesuatu yang tidak berselisian dengan Al-Quran tidak berselisian dengan hadis hada bid'atun mahmudah ini bid'ah yang dipuji tapi bila yukhalifu kitaban wa sunnah bila berselisian dengan kitab dan sunnah maka hukumnya bid'ah mazmumah bid'ah tercelak oleh itu Imam Sayuti mengontrol melihat memandang bahwa peringatan maulid la yukhalifu kitaban wala sunnah tidak berselisian kitab dan tidak berselisian sunnah maka bid'ah hasanah bid'ah hasanah itu baik dan berpahala kenapa sebab lihat pertama ijitima unnas berkumpul manusia ini berkumpul hari ini yuk orang matraman orang martapura orang bawahan takuti takuti benuhalat gemil martapura kumpul disini adakah ini mukhalifu kitab uh jalin uhwah tali persaudaraan ziarah menziarahi kadabang bangalih-ngalih undang hari ini hari rabu sore diadakan peningatan maulid nabi s.a.w. bertempat di majlis taklim yang diasuh oleh dinda guru nasrullah akan hadir guru baharan bersama habaib maapian ya Allah imba sambah yang bapopor aja lagi kemana ma uh kademah dengar kah hari ini caramah buru baharan nah bertemuan manya adul manya amat manya kiple bini arwah arsat ya kalau nah nih siapa nak manya hijai nah umayya Allah bersalaman kadah nak agak-agak kanpang kanpangin itu butuh sebuting utas nabi arayakan itu beriria anggarannya ada nih kita kadeba agak-agakkan semua takzim lirah sulil satu apakah berkumpul ini ada tantangan dalam islam tidak yang kedua wakira atumatayasara minal quran dibaca quran apakah baca quran di tengah-tengah orang banyak itu dilarang malah di quran sudah diperingatkan Allah wa'idha qur'i al-qur'an oh kari bahari bila dibaca orang quran dengarkan oleh kamu bagi orang yang membaca quran dengarkan tuh jama jama sami istami 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 dengarkan oleh kamu tentu ayat itu menunjukkan bahwa saya baca quran dari surangan ya kalau pian mengaji seorang di rumah siapa itu mendengari laki mati ya sin surangan tapi di tengah orang banyak jaga ajar Allah la'al was tan yung ula hu wa ans itu la'al lakum tur hamun mengaji hanya kore suaranya bagus nyaman mendengar maaf nak ada bagus suara lalakum tur hamun bukahan yang di tengah menyiuk anak tahu siapa mengaji dua yang ketiga kiraatul akhbar pi'mabdai abrin amrin nabi sallallahu alaihi sallallahu dibaca tentang sejarah sejarah isi di dalamnya kapan rasulullah itu diciptakan waduh siapa yang paling awal diciptakan ada di dalam maulid simtodural ada di dalam mulut dibai ada di dalam mulut berjanji yang menulis ini kata orang uhuk seberatan alim mengarang simtodural cucu rasulullah habib alaih bin muhammad bin hussein al-habsi beliau alim luar biasa hafal beberapa hadis beberapa ayat kur'an hafal itu menulis ini kita iringi imam sayuti yang mempatuakan hukum 100 ribu hadis hafal orang yang membahas sekarang yuk angkat tangan kalau hafal 100 ribu maju ke depan ini hafal baca hanya 3 menggetar lintuh ini lalu ini 3 macam setelah 3 macam silaturahmi baca quran kemudian baca riwat khabar yang keempat summayum maddullahum simatun disiapkan makanan kita kadebak kaut piring hari ini bawa bungkus sudah nyaman membawa bulik cucu terasa tak makan beritaan di rumah kita disini kita enang kanyang parut maka kanyangan sehingga jaman berhira sekalinya dapat tambah terus makan aman ini bungkusannya ini apa artinya jangan memandang banyak sedikitnya jangan memandang ganal halusnya barakahnya ya kata bawa bulik kena ke rumah beri makan cucu naik de buntat naik de batat naik de pambabal laki na kada akun kalanggar suapi nah abenya ah abenya dibentas ne jangan kaito tu malaba banget sari nah bu kemudian ini semua di saat peringatan maulid tujir seh abu bakar imam sayuti dibawakan syair-syair kenabian walau luar biasa imam sayuti syair kenabian itu apa misalnya ya seyidah ya seyidah sandantia babal imam ya seyidah sandantia babal imam ya sehidah ya sehidah ya sehidah ya sehidah halal rus li lkirami tak konta lalu ujani mam sayuti masih kurang semangat kurang gembira lalu dibawa lagi alat musik yang halal dalam agama tambah senang tambah gembira saat peringatan mulit sumerak bahagia senang tambah lagi gandang yang halal tidak apa-apa menggambungkan itu untuk menembak kegembiraan Oh ingenting ting-ting tanggung hutang 20 juta kan ingat lagi nah Jalas sudah silahkan anda tidak mau lihat silahkan anda mengatakan bid'ah silahkan ada cuma Quran dan hadits yang dibaca tidak mengikuti lama tidak bertentangan dengan kami silahkan ikam ikam aku-aku sudah jadi kada usaha tangkar kita punya dalil, punya keterangan dan hadis yang kita pegang ini sekarang satu ulama siapa nama beliau? Ma'ruf Al-Karfi kada sallahu sirrah siapa menyiapkan makanan menyiapkan makanan karena untuk orang bekas membaca maulid nabi kumpulkan kawan-kawan menyalakan lampu walaupun siang tetap berlampu tarang kemudian walau bisa jadi dan pakai baju yang baru-baru dan baju hanya ada baju hanya adalah nukar isok tagih lah kepian bila kada akun beraya wata bakhar dan pakai dupa saat peringatan maulid taburkan harum dupa dupa tidak ada wata atara bahkan tambah minyak harum modal cuma dua puluh ribu dibawakan Habib dibacakan kuruban jamil jangan kau orang maulid kada sik minyak haruman bapara kawan awak bau kada karuan timbul orang diga karena sekarang sudah kada musim bermaskar sidin betukup maskarnya lawan tangan kenapa cilpian betukup sungguh terlalu di samping ku bau katiyaknya bapau awaknya bau mahung wah pakai minyak harum ini sunnah nabi ya Allah ulun pakai minyak harum bukan maagaki orang mudahan harum ulun tercium lawan kawan apalagi laki ku sampai jam satu kada kawa guring rimu-rimut hidung kaya tikus marmut karena bini dihiga minyak harum bawa nabi dimapa laki ku tiap malam guring di kurusi oh laki ku kenapa pian guring di kurusi aku kada kawan di kalam bu kenapa kaya amun dalam kalam bu kaya botah kujeng wow kenapa ini dia oh kalinya memakai popor basah popor basah nanti jamur kada karing dua hari coba ini nah kakanakan pulang kanakan nih dia di sekolah kada gak di sekolah jadi buntat bener ujar imamuna syafi'i man kan surat ibu barang siapa banyak harumnya zadaklu batamba kepintarannya amin jangan piantulak katika quran masuk ke dalam lukal berajaran guru kadakaruan yang masuk berataan bau kambing berataan Allahu akbar hendak 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 tagih mamapian yak harum ini bila kesakulahan paliti nah katiyak kenapa nyaman ini buhencing nah ujuk buruk al-antara kaih nah apa ini buhen 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 ini ta'atar semua itu ta'ziman ni maulidih sallallahu alaihi wasallam niat seberataan untuk ta'zim bagi rasulullah ingat semuanya semua yang tadi karena memuliakan rasulullah tidak untuk agak-agakan tidak untuk ria-riaan semua karena apalagi merasakan dan menghayati pada saat kita baca maulid asrakal mudahan nur nabi muhammad hadir di tengah kita pakai ini pian dua butul ini setahun kada berteman guru bahan kada habis ini kada kada cukup insyaallah kada cukup nah bila semua niat seperti itu hasyarahullahu yawmal qiyamah akan dihalau Allah nanti padang masyar ma'al firkatil ula berserta gulungan orang yang kedepan yang terlebih ke muka siapa dia minan nabiyin parana nabi maka orang wali dahulu rabbih yayna shakirin watawafana muslimin nub'as minal aminin bih zumratis sabiqin boleh ingat di martaburatu berhari kaum kaum martaburatu lamak siden umah suara siden ya Allah ranggau rabi syai rabi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin misalnya nyawad coba ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin insyaallah kita yang hadir semuanya dengan niat lillahi subhanahu wa ta'ala li ta'zimi li rasulillah kita dihalau kepada masyar bersama para nabi amin satu lagi dua ulama barang malai hari ini yang boleh membacakan telah berkata seorang ulama besar imam pahrudin ar-razi beliau ini semasa hidup beliau tersendiri maksudnya siden yang kedepan ulama-ulama lain banyak berguru lawan siden siden berkata ma'amin syaksin qora'am maulid dan nabi sallallahu ala malhim tidak ada seseorang yang membaca maulid bila tak tinggal uyah hambar ya lah takut nih presiden tupian julungi gangan kadesi uyahan marah saya siden ini kurang keremnya ya mau kada mau cinta uyah berataan maunya orang di jawa tiba ulah uyah kita nang memakan disini kayak apa-apa orang maulah kada melihat juha kita biar dilincah si non batis kada melihat juha ala nah satu aburin atau gandum kita di bawahan sini kada gandum kita disini makan baras selena waloh makan baras makan nasi makan baras itu kucing jangan salik co lah baras itu dimasak dulu baru jadi nasi betul tidak kada nang makan barasnya kucing nang makan baras sekali berhira bambur kucing di bawah gunung kaya kucing di bawah gunung ya lah nah pintar ya Allah cucukun yang mudahan jadi orang alim berataan insya Allah berapa ikum Tuhan guru di bawahan ini kan negara nasurah itu mati karena saya hidup-hidup beli lewesan pariannya hidup juga pian di Darussalam pintar bulik karma nah wajah guru nasurah ilham al-sat bahari inggi guru yang ulu nah halus di depan pian waktu kaya guru ceramah ini enak lamak kaya guru baharan muha ya Allah karim jangan tersinggung nah kurus lah amin 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 ulun pian takutan benar kakak-kakak ini tau lah di jam yang tulun kada wani mangera takinya kada wani soalnya nantuhah ini siapa dipanjangki umur pasti dirusak Tuhan kejadiannya mata kada melihat nampak lalu anu arsyad kaya minum dulu eh 2.500 lagi saliwang tali ngasih di kaya kena pulang anak nukar untuk kesebarang itu pahis segalian lalu bagat bagat ya Allah siapa lain pada nak unyi-unyi ini kena genalan mati kita kalau dilincahnya jadi ini ini lewat kakanakan ya Allah anak ya Allah kenapa anda paket jantung berikan goyohnya nih bontes nih orang penyarikan kayak saya sayang kenapa ini anak amat ini lah ini ingatkan pintar kaya yang doakan habib abdha mendoakan sudah kada gampang disimbursin nah pulang tadi beritaan berokah cucu rasulullah itu meruntung aku biar dikumbursin segayungan kada seharika kok kada gampang juzun min rasulillah darah itu bersambung tarus sampai kiamat kada berhabisan itu amun kita anak siapa anak arwah ijak anak arwah samlan bapak dah habib hubung ulang tangkap purang kan disawad dua minggu dia muntai bapak dah habib bapak dah habib dah habib cari orang seselahnya membaca petiha kanak ya Allah karim jadi periksa hidung kaya siapa kaya guru barni bapak dah habib dua belas senang dipercaya hidungnya lain nah tatawa itu yang biar diadir daripada kami lah terus kemudian atau sesuatu yang lain apa yang lain ini makanan-makanan yang hadir semua ingatkan makulat amin Allah akbar amin sama kakak ini menu tatawaan orang mengantukan nah itu yang bersambung nah kaya apa dicaramah berlalapah kuryak-kuryak yang dicaramah guring kaya ini ada kaya guringnya kalau guring gila nah tapi ingat yang diandak ini minamak kulat barang yang dimakan ini ada anggur ada jeruk limau ini jalan habib sing haratan megah limau sebiji ada bakal pada tiap jalan kumpak kita kami tak kumpul di alimukim abib mustabah haddar guru baran jamil guru ansari lawan abib hati hari ya Allah ada bibinian untuk kami kami paribasanya supaya senang jadi yang mana yang berembangkan lelaki tak kering yang mana hutang ada ingat lagi bawa pulih ke rumah ingat hutang lagi minamakulat barang yang dimakan pa'innahu acu masyaratnya wa salli ilaihi min dhalikal makkul disalawati seberataan sudah kalau tadi ulang lagi ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli ala wa salim ya rabbi ya rabbi salli ala muhammad wa ta'aminan khair gud la muhla qa ya rabbi salli ala semua makanan yang di kotak-kotak yang ada di hadapan semua minuman setelah dibacakan salawat pa'innahu yataribu berguncang dia walaupun kadang kelihatan guncangan ini tapi jiwanya berguncang kagumnya mendengar salawat Rasulullah wala yastakiru tidak tenang ini makanan semua hatta yagfirallahu liakili sehingga diampuni Allah orang yang memakannya makanya nasi yang bekas kita baca salawat tadi bawa pulang ke rumah kita ikhlas berkat Rasulullah cinta Nabi dosa kita diampuni Allah amin nah terakhir wain bila dibaca maulid atas air maksudnya ada banyak di depan nah paman syaribam min zalik kalma siapa meminum air itu masuk di hatinya seribu cahaya apalagi ditambah lagi pulang barokah sudah luar biasa tambah lagi doa habib insyaallah barakas ma'am a'udzubillah min ashshaytanirrajim yuhibbunahum kahubbillah waladzina amanu ashadu humbal lillah zuyina linnasi hubbush shahwati minan nisa wal yuhibbunahum kumbalah waladzina amal ashadu humbal lillah zuyina linnasi hubbush huwati minan nisai wal banin wal qurlantir limkan tara yuhibbunahum kumbalah waladzina amal ashadu humbal lillah zuyina linnasi hubbush huwati minan nisa Al-Fatihah 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 duit pas 20 kalau anda keselawi kata bapak Hai tambah barakah dia membantu cucu Rasulullah ke darah Bajang terima kasih ya ya Terima kasih. Terima kasih. Simpan ini ke rumah. Bayari Rp50.000. Ya Allah. InsyaAllah Barakah. Coba-coba. Al-Nabi Sallu Alayhi. Salawatullahi Alayhi. Wa yanallul barakah. Kullu man salla alaih. Mohon maaf. Mohon reza. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita di zahir dan batin kita ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Mudahkan engkau kumpulkan kami bersama-sama dan bersama cucu-cucu suantai dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara dan mewakili seluruh jemaah majlis talih merisyadul amin. Memohon ampun dan maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.